Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing Kita akan belajar Atodesk Empator Pro yang tahun 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin Di sini kita akan membahas cara membuat bikin tutorial assembly dan kita akan animasikan Nah, gambar contohnya seperti apa? Seperti ini ya gambarnya, gambar buat latihannya Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, saya sudah upload ke Facebook Nanti saya kasih linknya buat ke Facebook, oke Oke, kita langsung di sini kita pilih Neo Di sini kita akan nge-gambar dulu ya, akan nge-design dulu Jadi kita pilih yang bagian plate ini Di sini kita pilih ada berapa pilihan ya, ada 4 pilihan Kita pilih di sini standar mm yang mm ini Kalau sudah tinggal pilih OK Oke, kita lanjut Di sini kita pilih di standar 2D sketch Kita pilih yang bagian ini aja Di sini kita akan bikin lingkaran Bikin 2 lingkaran pas tengah-tengah dulu ini dan di sini Oke, di sini kita kasih jarak dulu Di sini kita lihat jaraknya berapa Di sini adalah 24, kita tulis di sini 24 Oke, terus kalau sudah seperti ini tinggal kita lihat diameter Di sini ada R9 ya, nah di sini kan rumusnya diameter Jadi harus didiameterin R9 ini, nah caranya gimana? Caranya kita coba kita gunakan kolator Jadi R9 itu, R radius itu atau R9 itu harus ditambah lagi 9 ya Jadi seperti ini kita tambah 9 tambah 9 Sama dengan ada 18, jadi ditulisnya di sini Apa, ukurannya adalah 18 18 ya Oke ya Ini sebenarnya ada rumusnya ya Biar nggak perkalian itu tetap cuma saya lupa rumusnya gitu ya Jadi oke, langsung ke bagian yang satu lagi Dari sini kan R Nih, R6 tambah lagi 6 jadi 12 seperti itu ya Soalnya ini kan rumusnya diameter Oke Terus kalau sudah seperti ini, apalagi Nah di sini kita akan lihat Ada, apa, ada lane-nya seperti ini Kita akan bikin di sini Gunakan lane Atau kita gunakan segi 4 yang mulai disudut di sini ya Yang pertama atau point yang ini Kita bikin seperti ini aja, nggak apa-apa Terus di sini kita tulis Apa, di sini kasih, sorry Di sini kita kasih ukuran adalah 5 mm Terus kita akan pasin di sini Nah cara ngepasin ini Cuma di klik di sini Klik di pas tengah-tengah lingkaran ini Di sini kan 5 di, apa, dibagi 2 ada berapa 2,5 Biar pas tengah-tengah gitu ya Maksud saya Oke, kalau sudah seperti ini Tinggal kita akan trim aja yang ini Oke Yang ini nggak bisa trim karena ada ukuran Kita delete ukurannya Baru kita trim Oke, seperti ini ya hasilnya Oke, kalau sudah seperti ini Tinggal kita akan banyakin Di sini ada jumlah berapa Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 ya Di sini kita akan perintahkan Namanya adalah Di sini ya Lektor Terus di sini kita Gometic-nya kita klik yang akan dibanyakin Kita klik yang ini Klik yang ini Terus di sini asisnya Kita klik di tengah-tengah ini Oke Di sini ada jumlah berapa Ada 3, kita tulis 3 Seperti ini ya Tinggal kita oke Lanjut tinggal kita trim lagi yang ininya Oke, seperti ini ya Kalau sudah seperti ini Kita akan bikin dulu Kita finish dulu Di sini kita pilih ekstra Di sini ketebalannya berapa Kita lihat Ketebalannya adalah 3 ya 3 mm Tinggal kita kasih 3 Di sini kita pilih yang bagian Somatic Somatic itu fungsinya buat kiri-kanan Jadi atas-bawah Jadi posisinya 3 dibagi 2 berapa Jadi 1,5 ya Jadi ke atasnya 1,5 Ke bawahnya 1,5 Jadi seperti itu ya Kalau di somatic-nya Kenapa seperti itu Nanti UCS-nya lebih enak di tengah dia ya Lebih enak aja Itu tergantung mood Kalian aja gimana Enaknya gitu ya Oke, kita langsung tinggal kita oke Oke, kita lanjut Di sini kita akan bikin Diameter yang 15,50 ini Tinggal kita klik di sini Pilih di sini sketch ya Di sini kita pilih lingkaran lagi Di sini kita itu berapa 13,5 ya Oke Seperti ini ya 5 ini bukan Sama aja 50 juga ya 5 Oke, seperti ini ya Kalau sudah tinggal kita lanjut Di sini kita finish Extra Di sini ketinggiannya berapa Ketinggiannya kita lihat Di sini ketinggiannya adalah 15 Tinggal tulis di sini 15 Oke, seperti ini ya Lanjut Di sini ada C1, C1 itu Maksudnya apa C itu adalah Champer ya Kita di sini cari Champer Kasih 1 di sini Champernya Klik di sini Oke Lanjut Di sini ada Radiusnya ya Ada R2 Nah, di sini Radius Gunakan di sini Perintah adalah pen Kasih 2 Udah tinggal kita Disklik Oke Seperti ini ya Lanjut Di sini kita akan Bikin yang bawahnya ya Bikin bawahnya Seperti kayak gimana nih Bikin bawahnya Bawahnya seperti ini ya Tentunya ya Klik seperti ini Kita enaknya gimana ya Kita puterin dulu Gunakan robit Di sini ada robit ya Sebelah kanan Prey robit Puterin seperti ini Nah Terus di sini kita klik Terus di sini kita pilih Sketch ya Di sini kita akan Perintahin Lingkaran ya Kita pastikan gak ya Kalau pastikan Coba kita klik dulu Di sini ya Kita bikin dulu Di sini kita Bikin 3 ya Lingkarannya Nah ini ada titiknya ya Oke Pastikan seperti ini Masih Saya tadi mau bikin Kasih jaraknya gitu ya Biar ada sedikit perbedaan gitu Kita finish Di sini kita pilih extra Oke Terus di sini kita kasih Sekitar 14 ya Oke Dia nyatu ya Biar gak nyatu Gimana caranya gitu ya Kita ceter jet Kita ceter jet ya Saya gambar bikin ininya Salah ya Jadi kita Seperti kayak gak nyatu gitu ya Kita Ulang lagi Kita klik di sini Please Sketch ya lagi Di sini kita akan Perintahkan Namanya itu Kita Sedikit berbeda ya Kita klik di sini Di sini kita kasih 10 mm Atau diameter 10 ya Diameter 10 10 Oke lah ya 10 ya 10 Biar sedikit berbeda gitu ya Saya lupa gak bikin ininya tadi itu Jadi oke lah Tinggal kita finish dulu Kita extra Posisi semuanya ya Di sini kita kasih 1 Oke Kita klik lagi di sini Pilih sketchnya Di sini kita gunakan project geometric Klik yang ininya Di sini kan posisinya gak semua ya Jadi kita lingkaran aja lah ya Gak semuanya lagi ya Oke gak apa-apa lah Di sini samain aja Di sini 12 Diameter 12 Oke Finish Kita klik yang bagian ininya ya Ah dalamannya Oke Oke ya Tinggal di sini sama ya Kita kasih 14 sama kayak tadi Gak apa-apa ya Atau kita kasih di sini Kurangi 1 Jadi tadi itu 13 ini ya Oke Seperti ini ya Biar sedikit berbedaan gitu ya Oke Oke kalau udah seperti ini Coba kita lanjut lagi Di sini Kita Ada lagi gak Gak ada ya Udah selesai ya Seperti ini ya hasilnya ya Oke di sini coba kasih Apa Di sini gak ada radius ya Kita kasih radius di sini ya Kasih pen Sini kita kasih satu Pen ya Biar sedikit bagus aja Gitu hasilnya ya Saya lupa seharusnya bikin ya Oke Biar sedikit rapi aja lah Gitu ya Oke Seperti ini ya Lanjut Kalau udah seperti ini Tinggal kita kasih warna Di sini ya Ada warnanya ya Di atas ini Di sini kita pilih bagian Draga aja Seperti ini ya Atau Sebelum place Jelek Kita scroll ke bawah Kita pilih bagian black Nah seperti ini Biar kelihatan Sedikit berbeda lah ya Oke tinggal kita pilih Di sini Pl kita shape us Kita bikin floater baru tentunya ya Di sini kita pilih Gambar latihan Saya Solidwork Eh sorry Bukan solidwork ini ya Biasanya saya bikin Total rate solidwork ya Di sini Atau ada sempetor Di sini kita akan Bikin floater baru Mana bikin floaternya Yang ini ya Di sini gak apa-apa lah Di sini aja Terus di sini kita kasih Nomor 1 aja Oke Lanjut di sini Kita pilih bagian File Kita ke new lagi Di sini kita pilih Standar mm Tinggal kita pilih oke Lanjut di sini Kita bikin yang bagian Dudukan ini ya Di sini kita pilih Start 2D sketch Kita pilih yang bagian bawah Seperti ini lagi Di sini kita gunakan lingkaran Di sini kita kasih 60 Diameter 60 ya Paling besar Nah Seperti ini ya Eh 120 Pasang gemater itu Itu ya Apa 60 120 Radius kali ya Saya ingatnya Oke seperti ini Kita ini buat Acuan buat garis bantu aja Terus lanjut Kita bikin segi 4 Yang mulai di Di tengah Atau di sudut ya Di sudut boleh Di tengah boleh Di sudut lah ya Kita bikin seperti ini Nah kita lingkaran dulu ya Kita bikin lingkaran dulu Di tengah sorry Satu lagi Di sini Diameter 24 Ini buat garis bantu doang ya Soalnya ada putus-putus Kalau putus-putus itu Tandakan ada garis bantu Bantunya ya Bukan bantu yang Tidak terlihat Ya beda ya Putus-putusnya bisa Dilihat ya beda ya Sama yang ini beda ya Ini ketebalannya Sama yang ini beda ya Bisa dipahamikan Jadi kalau lebih tebas itu Dia Apa Garis bantu Kalau yang lebih tebal ini Hampir sama kayak ini Itu adalah Garis yang tidak terlihat Oke Garis yang ini nih Seperti itu ya Oke lanjut Di sini kita akan Tadi itu apa Tadi itu Di sini Diameter Itu Diameter 25 ya Oke Oke Kalau udah seperti ini Kita perintahkan Segi 4 yang mulai di tengah aja ya Kita bikin seperti ini Nah Di sini kita kasih Apa 18,5 Oke Terus kita akan bikin lagi Segi 4 lagi Oke Di sini ya Di tengahnya ya Di sini kita kasih 13 Oke Nah kalau udah seperti ini Kita akan Terim aja tentunya Kita terim yang tidak diperlukan Kita klik seperti ini Kalau gak bisa Biasanya ada ukuran Nah dia gak bisa Nolak Gak apa-apa Jadi kita akan bikin dulu yang Terim dulu yang bawah dulu Kita akan bikin Ini jumlahnya ada berapa 1,2,3,4,5,6 Caranya kayak tadi ya Dibanyakinya ya Jadi kita akan Jangan manual Biar Biar presisi lah Ibalat Bahasanya ya Oke Disini sama ya Yang ini gak bisa Karena ada ukuran Kita hapus dulu Ukurannya lah ya Baru kita trim Oke Seperti inilah Akhir-akhir ya Nah kalau udah seperti ini Kita akan banyakin Disini ada koral ya Disini geometriknya Kita klik yang Garis ininya Yang mau dibanyakin Terus kita Aksesnya kita klik Di tengah-tengah ini Nah disini tadi itu Jumlahnya ada berapa 1,2,3,4,5,6 ya 6 ya Disini udah 6 Tinggal kita oke Tapi ini gak bisa di delete ya Ininya gak bisa di trim Yang ini gak bisa di trim Jadi gak apa-apa Jadi kita trim yang ini aja Nah yang ini Gak apa-apa ya Seperti ini dulu ya Biar kalian gak pusing Oke Yang mana yang akan digunakan Seperti itu ya Oke kalau udah di trim Seperti ini Tinggal kita Posisinya kalau yang ini Gak bisa di trim ya Kenapa gak bisa di trim Tadi dibanyakinnya Gitu ya Cara membanyakinnya Seperti itu Kalau udah dibanyakin Gak bisa di trim Jadi kita trim lingkarannya aja ya Soalnya lingkaran ini Buat garis bantu aja Seperti ini ya Lingkaran ininya Oke Semuanya trim ya Biar tidak ada Ini-ininya trim nih Yang kecil-kecil ini Oke kalau udah Kalau udah di trim Semuanya seperti ini ya Hasilnya ya Kalau udah tinggal kita finish aja Disini kita pilih Extra Disini kita pilih dulu Yang bagian Mana dulu Yang ini dulu lah ya Nah Yang ini dulu Terus kalau udah ini Yang ini lanjut ya Gak kelihatan Gunakan robit ya Kalau gak kelihatan Seperti ini ya Oke Kalau udah Udah selesai Tinggal kita lihat dulu Disini Ketinggiannya adalah 15 mm Tinggal kita oke Nah yang tadi Tinggal kita bawahnya Nah cara Bawahnya gimana Biar garis Tadi muncul lagi Disini kita ada Extra Sebelah kanan Disini ada Sketch Klik kanan Ke bagian Visibility Kalau udah Tinggal disini kita Extra Lagi Klik yang Tengah Nah Disini kita kasih Tiga Oke Seperti ini ya Lanjut Sketchanya Tadi klik kanan Ke bagian Sifibility Lagi kita Hilangin garisnya Oke lanjut Kita disini Disini gunakan Robit Sebelah kanan Drag ke bawah Klik disini Pilih disini Sketch ya Disini kita bikin Lingkaran Disini kita Diameter berapa 15 ya Dan Panjangnya ada 16 15 15 ya Sehingga finish 18 18 Oke Selanjut Disini Radius 1 Al Maksudnya Al itu Semuanya ya Kita gunakan Plan Kasih 1 Oke Yang disini Juga ada ya Oh disini Adalah 4 ya Sorry Bukan ini Kita kasih 40 Yang gede Dulu ya Lebih enak Oke Kalau udah tinggal Kita oke Lanjut Kita bikin lagi Satunya Yang ini Terus Yang bagian Coba kita Lihat gambarnya Disini Posisinya Ada radius Juga ya Kita Sebelah Luarnya Sebelah Luar Ininya ya Jadi kita Klik Yang bagian Kita oke Dululah Oke Seperti ini ya Depannya Juga Sama Biar sedikit Bagus aja Gitu ya Biar sedikit Rapi aja Menurut kalian aja Terserah Kalau Kalau Nggak Mau Seperti ini Nggak Apa Ya Kalau Bagus Ajarah Rapi Oke Seperti ini ya Oke Kalau udah Tinggal Disini Kita Kasih Camper Satu Campernya Ini Oke Disini Kita Kasih Warna Orende Kita drag Ke bawah Atau Warna Merah Red Oke Seperti ini Kita Pilih Pile Kita Shape As Nomor Nomor 2 Oke Oke Kalau udah Selesai Tinggal Kita Akan Assemble Kan Cuma Komponen Cuma 2 Doang Tinggal Kita Pilih File Disini Kita Pilih New Disini Kita Pilih Assemble 2D Dan 3D Komponen Kita Pilih Standar MM Harus Sama Yang Ini Biar Sinkron Nantinya Kita Oke Baru Tinggal Kita Pilih Komponen Yang Ini Dulu Soalnya Ini Kan Benda Mati Oke Terus Kalau udah Selesai Tinggal Kita Satuin Objek Sama Layar Ini Biar Satu Jajar Atau Biar Bisa Dianimasikan Nantinya Kita Disini Ada Organite Buat Layar Ininya Persisi Sama Layarnya Ada Organite Layarnya Dan Organite Disini Buat Objek Cari Disini Objek Organite Drawing Jadi Kita Akan Perintah Dulu Satu Ini Aja Exit Plane Terus Disini Control C Disini Sama Exit Juga Disini Kan Are Tadi Balik Kebawah Tinggal Kita Puterin Disini Apply Seperti Ini Lanjut Disini Ada Counter Point Kalau Nggak Bisa Tinggal Kita Close Dulu Kita Lagi Disini Ada Counter Point Lagi Disini Ada Counter Point Lagi Oke Kalau Udah Tinggal Kita Apply Coba Kita Puterin Sebenarnya Bisa Muter Tapi Ini Benda Mati Ini Cuma Benda Mati Aja Terus Kita Akan Matiin Biar Tidak Bisa Diputer Puter Caranya Gimana Caranya Tinggal Kita Klik Kanan Disini Pilih Yang Bagian Namanya G R O O N D E D Klik Kalau Udah Diklik Ada Simbol Suntik Ini Simbolnya Coba Puterin Gak Bisa Tinggal Kita Pilih Bagian Play Lagi Pilih Komponen Yang Nomor Satu Yang Open Oh Ya Ini Saya Lupa Ini Apa Warnanya Ya Warnanya Cara Bikin Warna Seperti Ini Tinggal Kita Klik Seperti Ini Kita Klik Terus Kita Kasih Warnanya Sesuai Kalian Yang Akan Inginkan Disini Kan Posisinya Kalau Dari Sini Layar Semua Jadi Kita Klik Dulu Disini Terus Klik Disini Klik Yang Bagian Objek Yang Kita Ingin Contoh Yang Ini Kita Klik Seperti Ini Saya Lupa Yang Ini Terus Yang Ini Juga Kita Klik Oke Seperti Ini Kalau Udah Tinggal Disini Kita Save As Baru Tinggal Disini Assembly Nah Disini Sudah Muncul Oke Tinggal Kita Yang Bagian Kopen Ini Kita Masuk Disini Gabung Kita Langsung Disini Kita Satu Jajarin Dulu Sama Ini Kita Gunakan Robby Tulu Yang Ini Kita Klik Yang Bawah Ini Oke Kita Rapin Lagi Baru Kedudukan Ininya Oke Sudah Masuk Ya Seperti Ini Kalau Sudah Tinggal Kita Keduduk Lagi Disini Kita Tipenya Ubah Kepake Tangen Nah Pilih Yang Nomor Satu Ini Kita Klik Objek Yang Utama Bawah Klik 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 Di Ininya Rangkanya Oke Udah Ngubah Ya Nah Positinya Kita Pasin Dulu Ya Jadi Pastinya Maksudnya Gimana Jadi Yang Ini Itu Kan Tetap Posisinya Seperti Ini Yang Ini Itu Tetap Kesini Yang Warna Kuning Yang Warna Ungu Kesini Jadi Jangan Pas Tengah Tengah Jadi Nanti Nanti Jadi Harus Suduh Seperti Ini Oke Harus Seperti Ini Coba Kita Top Seperti Soalnya Dua Dua Pake Tangen Ya Tepinya Kita Ubah Pake Tangen Yang Bagian Udah Ya Tinggal Kita Klik Yang Ini Aja Klik 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 Oke Coba Kita Langsung Kita Puterin Nah Seperti Ini Jadi Satunya Nggak Usah Satunya Nggak Usah Dipake Kenapa Kalau Digunakan Nanti Kita Nggak Akan Bisa Diputer Ininya Seperti Itu Jadi Cuma Dua Doang Objek Yang Kita Gunakan Oke Seperti Ini Hasilnya Oke Kita Langsung Kita Pasin Dulu Di Tengah Atau Biarin Dulu Seperti Ini Kita Akan Animasikan Nah Disini Kita Ada Objek Utamanya Kan Dua Kita Pilih Disini Cari Organite Klik Disini Organite Terus Disini Kita Pilih Yang Bagian X Atau Kita Keturni Lagi Disini Terus Disini Tipenya Ubah Ke Stability Atau Sematic Eh Sorry Bukan Sematic Ini Yang Bagian Ini Mana Ini Tipenya Apa Angle Angle Kita Pilih Yang Nomor Satu Ini Anglenya Kalau Udah Tinggal Ke Bagian X X Y Plain Yang Ini Oke Terus Tinggal Kita Ke Bagian Yang Putaran Disini Opponent Organite Samain Aranya Z Y Plain Oke Kalau Udah Tinggal Kita Tinggal Kita Cancel Coba Disini Kalau Diputerin Emang Udah Nggak Bisa Soalnya Udah Di Angle Jadi Diputerin Harus Di Animasi Jadi Disini Ada Anglenya Udah Muncul Tinggal Kita Klik Kanan Ke Bagian Drive Nah Disini Kita Coba Klik Dulu Nah Dia Udah Muter Ya Otomatis Bisa Tinggal Kita Tambahkan Waktunya Waktu Durasinya Kita Disini Kita 360 Kali Nah Kita Puterin Disini Kita Mulai Nah Seperti Hasilnya Ya Ini Udah Sahur Ya Udah Setengah Tiga Ya Saya Malam Bikin Tutorial Nah Disini Kan Terlalu Lambat Gimana Cepetin Yang Disini Kita Mulai Dulu Terus Disini Ada Panah Dua Kesamping Kekanan Ini Nah Disini Kita Cepetin Kita Kasih 5 Oke Seperti Ini Ya Oke Bisa Dimengerti Ya Oke Mungkin Itu Aja Bikin Tutorial Cara Apa Di Otomatis Empator Pro Yang Tahun 2024 Untuk Assembly Dan Animasi Semoga Mempaturnya Memah Kalau ada Kesan Dari Pilihan Ini Saya Mesti Belajar Kalau Ada Kesulitan Silahkan Komentar Jangan Lupa Like Sampai Jumpa Kembali Guys